Akhirnya, film MCU terakhir untuk tahun ini, The Marvels, sudah mulai penayangannya terlebih dahulu di Indonesia sejak Rabu kemarin. Gimana-gimana? Memuaskan? Untuk reviewnya nanti aja kita bahas, sekarang saya pengen membahas salah satu bagian yang paling membuat saya excited setelah nonton film ini, yang adalah bagian mid-credit scene-nya. So, Varian, let's talk about it. The Marvels adalah film ke-33 MCU yang sebenarnya berfungsi sebagai sequel langsung dari series WandaVision, Miss Marvel, dan Secret Invasion. Makanya untuk memahami pengembangan karakternya secara penuh, sebaiknya nonton tiga judul series tersebut terlebih dahulu. Atau paling tidak, nonton WandaVision dan Miss Marvel ajalah udah cukup. Ada banyak pertanyaan yang akhirnya terungkap dalam film ini. Namun yang paling membuat penonton terkejut adalah bagian mid-credit scene-nya. Sebelum saya membahas mengenai hal tersebut lebih jauh, seperti biasa, karena ini masih minggu pertama penayangan film The Marvels, tolong kerjasamanya untuk kalian yang belum nonton, tinggalkan saja dulu video ini. Silahkan ditonton terlebih dahulu filmnya, baru balik lagi nanti ke sini kalau udah nonton. Karena video ini akan berisi spoiler dari film The Marvels. Sayangin diri kalian ya. Jadi, dalam post-credit scene film ini memperlihatkan Monica Rambeau yang diperankan oleh Theona Paris yang akhirnya terbangun dari pingsannya di sebuah fasilitas perawatan. Dia terkejut melihat orang yang menungguinya ternyata adalah Maria Rambeau yang tidak lain adalah ibunya yang diperankan oleh Lashana Lynch. Setidaknya, Monica berpikir seperti itu. Maria sendiri akhirnya mencoba untuk menenangkan Monica, lalu kemudian datanglah Hank McCoy alias Beast yang diperankan oleh Kelsey Grammer yang menggunakan pakaian laboratoriumnya. Dia mencoba untuk memberitahu Monica bahwa Binary telah menemukannya. Dan ternyata, Maria Rambeau di sini menjadi Binary. Dan dialah yang telah menemukan Monica Rambeau sehingga dibawa menuju ke fasilitas ini. Beast kemudian mencoba menjelaskan bahwa Monica telah melewati batas ruang dan waktu dan terbangun di realitas paralel yang sejajar dengan realitas asalnya. Beast kemudian merasa ada sebuah kesalahan dan Beast menyebut bahwa Charles meminta laporan tentang ini. Dan kemudian post-credit scene diakhiri dengan Maria Rambeau alias Binary mempertanyakan siapa sebenarnya Monica Rambeau. Lalu kemudian Monica sendiri menyadari bahwa dia memang benar-benar terbangun di realitas yang tidak dia kenali. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana Monica Rambeau bisa berada di realitas yang tidak dia sadari. Yang dijelaskan oleh Beast bahwa ini adalah realitas paralel yang sejajar dengan realitas asalnya. Jadi dalam plot cerita di ending film ini, Darben yang diperankan oleh Zewi Ashton akhirnya membuka jump point antara bumi dan Hala di mana pada saat itu Darben sebenarnya mengincar matahari. Di akhir pertarungan mereka, Darben berhasil mengambil bengel milik Kamala di mana bengel tersebut diidentifikasi oleh Carol Danvers sebagai Quantum Bands. Darben akhirnya menjadi lebih kuat lalu kemudian melayang menuju ke jump point untuk mempercepat proses penarikan matahari menuju ke Hala. Namun ternyata dengan menggunakan kedua bengel tersebut, kekuatannya menjadi overload yang menyebabkan Darben menjadi musnah. Sementara lubang yang tercipta dari jump point menjadi lubang yang sepenuhnya berbeda, yang memperlihatkan realitas alternatif. Monica kemudian mengungkapkan bahwa lubang tersebut sebenarnya menuju ke dimensi yang sepenuhnya berbeda dan sangat berbahaya untuk dibiarkan terbuka. Karena bisa saja menyedot seluruh alam semesta dan membawanya ke dimensi yang berbeda. Namun di sini Monica Rambeau mengatakan bahwa dia memiliki rencana dan melibatkan kekuatan Carol Danvers dan Kamala Khan yang bisa dia serap dan kemudian bisa dia gunakan untuk menutup lubang tersebut. Kamala pun akhirnya memakai kedua bengel dan bersama-sama dengan Carol Danvers memberikan kekuatannya untuk diserap oleh Monica Rambeau. Monica pun akhirnya terbang ke sisi lain dari jump point untuk menutupnya. Namun ketika portal tersebut menutup, dia memberitahu Carol Danvers dan Kamala bahwa dia tidak bisa kembali karena harus tinggal di sana untuk memastikan bahwa lubang jump point tersebut benar-benar tertutup. Pada akhirnya Monica berhasil menuntaskan misinya. Namun sayangnya Carol Danvers gagal menariknya untuk kembali ke realitas mereka. Inilah yang menyebabkan Monica Rambeau akhirnya tidak sadarkan diri dan ditemukan oleh binary dari realitas paralel tersebut untuk dibawa ke fasilitas perawatan yang terlihat dalam mid-credit scene ini. Adegan ketika Monica terbangun kemudian melihat ibunya masih hidup dan tertidur sambil menjaganya membawa kita callback ke seris WandaVision. Ketika Monica Rambeau sedang menjaga ibunya yang sedang sakit kanker. Namun dia malah menjadi korban Snap Thanos. Setelah dia kembali dari Snap 5 tahun setelahnya, segalanya menjadi kacau. Dan Monica menyadari kalau ibunya sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Di layar monitor kita bisa menemukan logo X yang merupakan logo X-Men. Kita bahkan bisa menemukan gerbang X-Men yang sepertinya menandakan kalau dia sedang dirawat di fasilitas X-Mansion. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah di realitas manakah ini? Ada dua teori yang terfikirkan. Yang pertama, ini adalah realitas baru yang terbuka secara acak akibat pengaktifan Quantum Band oleh Darben. Alasannya karena di sini Maria Rambeau ternyata menjadi binary, bukan Captain Marvel. Dan Beast menyebut dia harus memberikan laporan kepada Charles. Seperti yang kita tahu, ada realitas lain yang sudah diperkenalkan dan diperlihatkan yang menampilkan Maria Rambeau dan Charles Xavier. Yaitu di Earth 838. Yang diperlihatkan dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dalam realitas tersebut, Maria Rambeau menjadi Captain Marvel, bukan Carol Danvers. Namun, nasib kedua karakter ini sudah mati di tangan Wanda Maximoff. Jadi mungkin saja memang ini adalah realitas alternatif. Yang jadi pertanyaannya, siapa itu binary? Siapakah dia? Pada dasarnya, binary sendiri adalah codename lain dari Captain Marvel itu sendiri. Dalam komik, dia adalah Carol Danvers. Dia adalah mode unlimited power Carol Danvers. Yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Uncanny X-Men, isu nomor 164 yang dirilis pada tahun 1982. Dia pada dasarnya telah memanfaatkan energi dari White Hole untuk mengakses energi kosmik yang tidak terbatas. Berupa cahaya, panas, dan radiasi. Dan pada saat inilah, dia akhirnya mengubah namanya menjadi binary. Di sini, dia menolak untuk bergabung dengan X-Men dan memilih untuk bertualang di luar angkasa. Maka mungkin saja, di realitas ini, binary akhirnya diceritakan memilih untuk bergabung dengan X-Men. Namun di sini, yang menjadi binary bukan Carol Danvers, melainkan Maria Rambeau. Itulah yang bisa menjelaskan mengenai hal tersebut. Sementara Profesor X juga masih hidup, seperti yang dikatakan oleh Beast. Namun, saya punya teori liar lain. Di mana kemungkinan ini adalah Earth-838. Sama seperti di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mungkin terdengar aneh, karena Maria Rambeau dan Charles Xavier atau Profesor X kenapa bisa masih hidup. Nah, petunjuknya sebenarnya ada pada karakter binary dan kemampuan dari Charles Xavier. Dalam komik, diceritakan Carol Danvers memiliki duplicate yang juga diberi nama binary. Pertama kali diceritakan dalam komik Captain Marvel volume ke-10, isu nomor 34. Yang dirilis pada tahun 2021. Jadi pada dasarnya, binary di sini adalah ledakan Photon Blast milik Carol Danvers, yang berhasil menjadi proyeksi dirinya yang terlihat mirip seperti Phoenix Force. Namun dalam wujud menyerupai Carol Danvers. Lalu pada saat menyentuh Carol Danvers, versi duplicate dirinya ini akhirnya menciptakan kostum binary-nya sendiri, yang diasumsikan oleh Carol Danvers bahwa duplicate tersebut telah mengakses memori atau ingatannya, untuk membuat kostum yang mirip seperti kostum binary-nya dulu. Sampai di sini, kita bisa berteori bahwa bisa saja ini adalah versi duplicate Maria Rambeau dari Earth 838 yang mendapatkan wujud manusianya. Mungkin saja dengan menggunakan jasad dari Maria Rambeau yang telah tewas tertimpa reruntuhan di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Atau mungkin saja pada saat itu, Maria Rambeau belum mati. Namun dia berhasil terbebas dari reruntuhan bangunan dengan memproyeksikan Photon Blast-nya sehingga menjadi duplicate dirinya dan menyelamatkan Maria Rambeau. Inilah yang menyebabkan dia bisa memiliki wujud manusianya. Dan bukan tidak mungkin, yang membantu hal tersebut terwujud justru adalah Hank McCoy alias Beast. Lantas bagaimana dengan Charles Xavier alias Profesor X? Bukankah dia juga sudah mati dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness setelah dibunuh oleh Scarlet Witch? Betul. Tapi ingat plot cerita dari X-Men The Last Stand. Charles Xavier menemukan cara untuk memindahkan kesadarannya ke tubuhnya yang lain yang menyebabkan dia masih tetap bisa hidup. Dan inilah alasan kenapa dia bisa masih hidup dalam post-credit scene The Wolverine lalu tampil sepenuhnya dalam film X-Men Days of Future Past. Padahal sebelumnya di X-Men The Last Stand, dia telah dibunuh oleh Jean Grey. Artinya dengan cara yang sama, Charles Xavier bisa saja selamat dari pembantaian Scarlet Witch dan memindahkan kesadarannya di tubuh yang lain sehingga menyebabkan dia kini masih bisa hidup. Petunjuk lainnya adalah tim song yang terputar dalam kredit title sebelum mid-kredit scene ini terputar. Kita dengan sangat jelas bisa mendengarkan tim song dari X-Men yang mana ini adalah tim song yang serupa yang juga diperdengarkan dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ketika Profesor X muncul di layar sebagai anggota Illuminati. Seperti yang kalian tahu, tim song ini sebenarnya adalah tim song dari film X-Men franchise dari Fox Universe. Jika menyinggung soal tim song ini, maka membawa saya ke teori yang lain yaitu teori yang ketiga di mana ini bisa saja merupakan universe yang sama dengan Fox Universe dan lebih tepatnya kemungkinan ini adalah dunia X-Men yang telah direset melalui film X-Men Days of Future Past. Seperti yang kita tahu, film X-Men akhirnya direset dalam film tersebut yang membuat film X-Men pendahulunya sudah tidak lagi dianggap alias dihapus keberadaannya. Praktis membuat trilogi X-Men pertama dianggap tidak pernah terjadi. Itulah yang menjadi alasan kenapa Jean Grey dan Cyclops masih hidup. Dan mungkin saja setelah reset tersebut, semua anggota X-Men punya suit yang benar-benar mirip dengan komik. Ini akan menjadi jembatan yang sangat penting untuk proyek Deadpool 3. Dalam beberapa bocoran, Deadpool 3 akan mengembalikan Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman. Dan Hugh Jackman juga akhirnya akan mengenakan suit klasik kuning birunya. Jadi bisa saja, Wolverine yang kita lihat di Deadpool 3 berasal dari universe ini. Mungkin saja, akibat kekacauan multiverse membuat dampak yang sangat signifikan bukan hanya Earth 616, tapi juga dengan universe lain. Seperti yang kita tahu, Clea Strange memberitahu Dr. Strange bahwa mereka harus membereskan kekacauan multiverse yang menyebabkan terjadinya incursion. Petunjuk tambahan lainnya adalah ketika Beast menyebut ini adalah sebuah kesalahan, dan ini tidak mungkin terjadi. Ini memang benar, apalagi teori waktu dalam Vox Universe seharusnya tidak akan menimbulkan Brain's Timeline. Yang berarti tidak mungkin juga menciptakan realitas paralel. Karena konsep waktu dalam universe tersebut adalah perubahan yang terjadi di masa lalu akan berdampak ke masa depan. Mungkin saja sejak kekacauan yang terjadi dalam Loki season kedua, yaitu temporal lumeledak, membuat aturan waktu di multiverse menjadi kacau dan memicu terjadinya kesalahan sehingga memicu terjadinya incursion. Dan inilah yang menjadi alasan yang dipercaya oleh Beast bahwa ini adalah sebuah kesalahan setelah menemukan manusia yang berasal dari realitas lain. Di sinilah, Maria Rambo alias Binary akhirnya menyadari dan mempertanyakan siapa Monica Rambo yang sebenarnya. Karena di realitas ini, Maria Rambo tidak pernah memiliki anak. Itu artinya, ini adalah sebuah setup yang sempurna untuk film Deadpool 3 dan juga Avengers Secret Wars. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori yang lainnya tentang post-credit scene ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Varian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan Nobar The Marvels yang digelar oleh Komoditas Marvel Indonesia berkolaborasi dengan kita dan Breakdown Channel Universe. So it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Sub indo by broth3rmax